Ya, tolong duduk, tolong panggilnya yang akan membagikan kaos, jadi duduk saja, tidak usah saya, saya, jangan, ya, tolong panggilnya siaplah, ya, kemudian nanti ada nomor telepon dari Pak Suhadi, nomor telepon saya, nama saya Alex, tadi Pak Suhadi itu Pak Suhadi ya, Pak Suhadi yang S-H-N-Pak. S-H-N-Pak, ya, nama saya Alex Tampi, S-H-N-Pak, saya Alex Tampi, nomor teleponnya 0812, 0812, 909, 77277, jadi kalau itu bisa di S-H-N-Pak, Ya, Pak Kunang, sekarang. Terima kasih, saya berjalan sama, berbual dengan Pak Suhadi, menangani masalah hukum juga, kalau mau jatuh nama saya, nama saya Tuhaman Tentang Atmau Kunang, jadi dipanggil Kunang. Ya, Pak Kunang, ya, saya uang ya, nama saya Tuhaman Tentang Atmau Kunang, kalau dua kali saya terbang. Kalau Pak Kunang, ya, nama saya Tuhaman Tentang Atmau Kunang, ya, kurang. Hai yang kurang ya nomor penghubungi virus sama dengan beliau belum topor belum Hai aneh sama 0817 141 323 0817 141 323 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Kanaku negriku yang tu cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Iduka Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Anakku negriku yang tu cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Iduka Indonesia Raya Merdeka Merdeka Perum komunikasi guru bantu Indonesia Ketika itu ada 250 Guru bantu 250.000 Guru bantu di Indonesia Kita berdemo Pada tahun 2005 Itu kita boyang di gedung DPR RI temboknya nanti rupuk dan alhamdulillah jangan rupuk tahun 2005 alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tahun 2005 keluarga PP48 yang dinyatakan bahwa guru bantu tenaga malware akan diangkat PNS tanpa tes tanpa pemberkasan dan akhirnya itu terjadi itu terjadi 2005 seluruh kawan-kawan saya yang bantu 250 ribu termasuk bidan termasuk PTT perawang semuanya alhamdulillah bisa PNS 250 ribu tetapi saya ketuanya harus bikin jari saya ketua GB-nya harus bikin jari ternyata di DKI karena ada opamu daerah seluruh bupati gubernur di 31 provinsi semuanya oke menerahat guru bantu jadi PNS dan PTT tetapi tetapi di DKI Jakarta gubernurnya yang dulu gubernurnya yang dulu saya gak usah sebutin namanya dan kalau disebutin sebut saja yang lalu kan gak ada lagi ya gubernur yang dulu dengan mengatakan kepada kami mohon maaf Ibu Evi dan kawan-kawan saya tidak butuh UEvi dan guru bantu di DKI karena rakyat guru BTT yang di sekolah negeri dibiayai oleh APBD jadi mohon maaf hari ini saya tidak akan angkat sedih Bu saya akan berubah dengan kawan-kawan demo BTT yang mati hasil iya dulu iya iya mari kita berjuang bersama ada PTT saat ini pun yang belum diarkah iya nanti kita akan bicarakan semuanya ketika itu kita tidak diarkah akhirnya berjuang 51 kali demo bu TGNI saat itu tiga kita di demo guru di Indonesia yang pertama-tama kali demo adalah guru bantu kita demo alamkina demo 49 kali kita tajam gak mau ngangkat kenapa? karena gubernur yang memang tidak suka kepada guru-guru bantu 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 guru BTT yang kurang umurnya guru BTT yang belum S1 Alhamdulillah Bapak Ibu Tuhan sejak ketemu Pak Jokowi saya terus berpikir ternyata guru itu sejahtera harus ikut keputusan politik ternyata guru itu harus berpolitik supaya cerdas PP itu adalah hasil keputusan politik kalau gubernurnya sayang kepada guru hormat kepada guru maka tidak pernah akan ada lagi di Republik ini guru yang tidak sejahtera kami mendeklarasikan kami mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Jokowi dan Bapak Insinyur sebagai gubernur saat itu dan Alhamdulillah Presiden Belikau Gubernur 4.821 PNKS di tangan Bapak Presiden Republik Indonesia di tangan gubernurnya yaitu Bapak Insinyur Basuki Cagaya Purnama siap ya karena sebab itu hari ini ya hari ini kita tidak bicara berbatu tidak bicara soal MP menurut diri dan swasta kita tidak bicara guru swasta tapi kita bicara seluruh guru baru guru DKI Janganasa yang kita menurut sejarah kita tahun yang lalu kami menurut sejarah hidup hari ini mari kita tulis kembali sejarah hidup jatuh pelaku-pelaku sejarah jangan takut diintimidasi jangan takut dicorek laporkan kepada Bapak Insinyur Basuki Cagaya menurut menurut untuk kenagamu kembali insyaallah suara Bapak Ibu semua akan kita sampaikan kepada Bapak Basuki Bapak suara 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 Bapak 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 saya memusulkan kepada Bapak Bapak Meningan Tercayang Saya yakin Percaya Umang BPB Banyak Kalem divide oleh Orang orang dikenoleh orang jujur orang yang percaya kepada Bapak Ibu semua guru saya yakin kita besok datang dia mengerju mikirin ada orang mau mengajari Yang kaya saya sedang kaya, tambah kaya Yang kaya saya masih pasang-pasang, dibantu dengan sengsiri dan kandung, guru sejahtera Bapak Ibu semua, tanpa dukungan Ibu semuanya, maka pendidikan di Republik Indonesia ini tetang berhasil Saya berharap, hari ini akan ada berpulang, curhat bareng sama Bapak Masuki Kemudian Reparasi, kita semua akan menjadi tokoh, pembaharung, dan kajian perubahan Hidup buruk, hidup buruk, hidup buruk, bergerak Terima kasih, jemani kami bergerak, salam hari ini Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Selamat datang, Pak Basuki Selamat datang, Pak Basuki Selamat datang, Pak Selamat datang, Pak Ya Bapak Ibu nanti juga bisa foto Cukup ya Bapak Ibu Tembak Selamat sore Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama Pernah mendeklarasikan di Durek Sawit ya Pak ya Dan akhir ini sejarah berulang Dan mari kita mengukir sejarah kembali Bahwa guru adalah agen perubahan Bahwa guru adalah manusia yang cerdas Di tangan guru maka Indonesia akan lebih maju lagi Bapak Ibu semua saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Ninja Bapak Ibu semua kita tidak lama Karena Bapak memang waktunya terbatas Nanti lain waktu Insya Allah kita akan luangkan waktu curhat bersama Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama Kepada teman-teman yang tadi sudah 12 Silahkan maju untuk deklarasi Di depan bersama saya Dari Pak Ut Silahkan maju Dari PKBM Dari Guru Bantu Dari Guru Swasta Murni Dari Guru Ya dipanggil sama Bu Ani Silahkan Ibu Erlina Dari Tenaga Pendidikan UMP Ibu Adriana Kelly Dari Swasta Murni Ibu Isti Roma Dari Madrasah Ibu Tanti Dari Pak Ut Renbo Tambunan Dari Guru Agama Kristen Lidia Mewakili PKBM Lidia Widaningsi Mewakili Guru PTT Doroti Mewakili Yayasan Bagus Purwanto Mewakili Guru Bantu Nurul Megapus Pitasari Mewakili Guru UMP Trena Mewakili Guru Honor Negeri Mona Limbong Mewakili Guru dan Tenaga Pendidik K2 DKI Pak Basuki Inilah 12 Guru Yang mewakili Guru-guru CDKI Untuk Untuk Lima Bekat Ya Pak Basuki Baik Mari Sama-sama Bapak Ibu semua Agen Perubahan Menjadi saksi Dari declarasi hari ini Ya Kami 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 Guru Swasta Provinsi DKI Jakarta Menyatakan dukungan penuh dan tanpa sonat Kepada Insinyur Basuki Cahaya Purnama MF Dan Dr. Randas Haji Jarod Saiful Hidayat MS Menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 Karena Telah bekerja nyata Membangun sistem pendidikan Yang adil merata berkualitas Bagi Kesejahteraan Warga DKI Jakarta 25 Maret 2017 Atas nama Guru Swasta Provinsi DKI Jakarta Sarifah E. Tiana Saya serahkan Pak Saya titip Agar pendidikan di Jakarta Dilanjutkan Dan Guru-guru Insya Allah Minta waktu nanti Untuk curhat bareng Bapak Dan sejahtera Kita pakaikan baju Bapak Guru Swasta DKI Menunggu nama-nama Maju Pak Gata Ayo Mampir Rayang benar Maju serahkan Ayo Kita diserahkan Maju serahkan Bangun Sipa jera Maju terletak Bantu kita menang Bergerak 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 Serenang Bergerak Serenang Menyerang 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 Majulah Majulah Menyerang Silahkan untuk kembali Saya sudah titipkan Guru-guru DKI Jakarta yang swasta Agar mati Agar mati sejang Perang Najib Tetap Bergerak Ya Ya Nanti akan ada perwakilan Yang akan Langsung curhat sama Bapak Masuki ya Oke ya Oke Sekarang Bapak Ibu sudah duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Masuki Cahaya Pernama Saya perwakilan dari guru bantu DKI Jakarta Saya adalah guru bantu yang belum tes yang berjumlah 700 orang Ibu Pak Masuki Saya ingin bercerita sedikit tentang nasib guru bantu yang belum tes Saya adalah perwakilan dari guru bantu belum tes yang pada tahun 2016 sejak tahun atau sejak Januari 2016 Sampai dengan Desember tidak mendapatkan honor Kami sudah berusaha untuk ke Kementerian Tapi Tapi kami tidak dapat solusi dari sana Pernah suatu hari pergi ke Kementerian dari mulai sahur sampai ke Maghrib Kami disana dengan beberapa teman-teman Hanya disuruh menunggu Menunggu oleh Pak Anies Baswedan Disuruh menunggu selesai Saat itu Menterinya sama Pak Anies Sampai akhirnya selesai Selesai Tidak Apa Maghrib Tidak juga kami ditemui Kami hanya dijanjikan Kami pergi ke GTK Di GTK Dijanjikan akan mendapatkan uang insentif sebesar 300 ribu Tapi sampai saat ini Itu pun tidak kami terima Akhirnya kami pergi lagi Kami pergi lagi ke Dinas Di sana kami hanya bertemu dengan Kepala Dinas Kami hanya di Apa Diberikan Ini Ibu Kalau ibu sudah tidak Kalau profesi ibu sudah Tidak lagi mencukupi Ibu kebaikan di profesi Tidak usah jadi buruk Sedih 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 itu yang kami rasakan di sana Sampai akhirnya Saya kembali lagi ke Kementerian Dijanjikan Hanya dijanji Janji Janji Sampai saat ini Honor kami Tidak pernah kerealisasi Kami mengharap kepada Pak Basuki Cahaya Pernama Semoga Di tangan Di Kemudian Bapak Kami bisa sejahtera Jadi kami mohon Pak Perhatian Bapak kepada Kami guru-guru GB bulentes yang tercecer Itu Pelan dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tadi Bapak Basuki Saya mohon Di Perjuangkan Guru-guru Pak Ut Yang selamanya Belum pernah Dapet honor Mohon Diperjuangkan Bener-bener Pak Saya sudah mengajak 8 tahun Belum pernah Dapet Seteratur Terima kasih Baik Baik Ibu dari Tentu Langsung ya Nah Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Basuki Yang saya hormati Saya dari Guru PTT Pak Masih ada 15 orang lagi Mohon diperhatikan keziratannya dan kami pun nanti kalau kalau sudah masa Purna Bakti belum ada aturannya loh Pak, guru PTT yang tereliminasi Pak yang kedua kita mohon tunjangan disamakan dengan guru PNS Pak karena karena apa bobot pekerjaan saya itu sama terima kasih udah, karenanya Bapak Masuki udah tau saya maksa karena beliau satu lagi Bapak dari Bapak kami sekolah swasta itu sekarang ini kan sangat terhimpit dengan ini ya sekolah gratis gratis untuk negeri sekarang ini kan negeri itu bukan hanya untuk orang miskin yang gratis ya Pak tetapi untuk orang-orang kaya pun juga gratis lalu sekolah swasta sekarang siswanya semakin terpuruk akibat dari sekolah negeri yang gratis Pak, mohon pikirkan itu ya Pak terima kasih pokoknya Pak Rasuki hari ini dapat beban banyak dari udah habis Pak maaf Pak maaf Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili guru honor negeri Pak kami semua guru honor negeri ini belum mendapatkan UMP satu, kedua persyaratan-persyaratan yang ada di dalam UMP itu memberatkan bagi guru-guru honor negeri itu sudah 11 tahun, 12 tahun, ada yang 25 tahun begitu Pak, terima kasih Pak Basuki pendidik sedekai mendukung Bapak Basuki dan Bapak Jaro untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur bertanya-tanya, bertanya-tanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Salam jadi gini saya mau jelaskan saya ngurus namanya guru honor, guru bantu macam-macam itu sejak saya di komisi 2 DPR RI saya kenal dari DPR RI itu ini kayak benang pusuk aja makanya kita mulai uraikan secara bertahap kita sudah mengeluarkan undang-undang KSR Papanatur Sipil Negara disitu ada PNS dan ada P3K penggali pemerintah perjadian kontrak yang jadi masalah di Jakarta adalah tiba-tiba gaji PNS tinggi nah kenapa tinggi daripada nyolong kalau yang biasa nyolong saya naikkan pun masih benci sama saya kok karena dia biasa nyolong saya masih tau kok ada oknum guru PNS yang jerik-jerikin saya di sekolah banyak banyak itu loh saya tau itu semua makanya saya bilang kita pelan-pelan mau pecat-pecatin yang males itu tapi Bapak Ibu juga jangan ngarep sebelum ini beres tapi Pak Joko itu butuh waktu yang pasti namanya Aparatur Sipil Negara bukan cuma PNS sekarang tapi ada P3K penggali pemerintah perjadian kontrak hanya PP-nya belum disiapkan, diturunkan kenapa belum karena yang terjejer tertinggal ini masih banyak yang jadi masalah gimana umur saya sudah tua nih ini proses terlanjur lewat baik kita katakan pendekatan kesejahteraan bisa kita pikirkan nanti Bapak Ibu yang guru honor segala macam itu sebetulnya begitu daftar kebandekai naik bus terlan Jakarta suruh Jakarta enggak bayar sudah sebetulnya ya orang gaji itu tidak bayar yang masalah paut ada 15 ribu 16 ribu paut ini masalah kenapa masalah kurikulumnya belum pernah diberesin tempatnya juga belum tetap ada numpang kantor RW ada numpang hijau hijau macam-macam maka kita mulai membangun banyak RPTRA juga sekarang karena 1998 semua ini butuh waktu nah dalam konsep kami waktu kami masuk mohon naf ya bukan bandingin Bapak Ibu ya ini kan mengajarin orang punya otak yang bersihin jalanan saja dulu digaji 600 ribu, 800 ribu begitu saya kasih UNP bersih itu Jakarta logikanya kita tidak ingin dari paut sampai anak-anak didik itu pendidikan enggak baik karena ini persaingan global baik kita mesti seleksi saya juga temukan yang honor itu biasa lebih rajin daripada yang PNS sebenarnya kita tahu semua tetapi ada juga oknum honor menjadi PNS sama juga penyakitnya jadi sekarang bapak Ibu juga jangan senang jadi PNS aman loh karena saya hampir tiap hari itu mecatin orang kalau saya akui itu saya tiap hari tanda tangan mecatin itu PNS yang nakal yang minta sumbangan macam-macam nah tadi ada keluhan dari suster saya jadi masalah yang swasta ya kan saya setawarkan satu konsep sebetulnya ini lagi berapa ada persetujuan guru negeri begitu dinegerikan kasihan banyak sekolah swasta terlihat begitu kita angkatnya di PNS tiba-tiba swasta kekurangan guru makanya kita buat peraturan boleh ditempatkan kembali di swasta eh masalah muncul lagi dulu negeri itu jelek fasilitas jelek orang sekolah di swasta sekarang tiba-tiba negeri ini relatif sama atau bagus kalau yang swasta bagus sekali mahal ratusan juta tapi itu pun gurunya pun digaji kalah sama PNS negeri sebetulnya nah saya sedang menyiapkan BLUD badan layanan umum daerah usaha daerah ya umum daerah sebetulnya BLUD Bapak Ibu tau gak kenapa puskesmas rumah sakit kami jadi begitu baik karena dokter perawat bidang itu bisa kami gaji seperti swasta karena dia bentuknya BLUD bukan BMUD kalau BUMD BUMD itu kan usaha milita daerah kita store uang dia masih untung tapi kalau badan layanan BLUD badan layanan umum daerah dia boleh terima APB dia boleh terima uang nah saya sedang merancang pergub itu kesulitannya apa semua yang kami pikirkan itu gak ada aturannya jadi semua yang kami pikirkan menerobosan si lewat swasta jadi tukang sapu semua itu tergantung perusahaan swasta perusahaan swasta undung gede tukang sapu ditekem makanya saya juga membuat terobosan kontrak individual makanya sekarang semua tukang sapu jalan itu kontrak langsung dengan kami baik gajinya naik nah tinggal rumah sakit udah beres puskespas beres yang namanya honorer atau apapun di puskespas perawatnya aja itu bisa dapat 7 juta sampai 9 juta makanya jadi baik makanya pelanian rumah sakit jadi baik setelah dapat terobosan ini nah sekarang saya coba selesaikan adalah masalah pendidikan jadi kita coba nah yang masalah muncul lagi kalau ini semua jalan nih gimana yang yayasan swasta ini bisa bangkrut kenapa dia gak sanggup menggaji orang dengan baik BLUD sekolah kami bisa menggaji orang dengan baik lalu apa solusi yang saya pikirkan swasta yang memang sudah tidak sanggup lagi terpaksa kami beli sekolahnya untuk jadi negeri tidak ada pilihan tidak ada pilihan karena anda sudah gak sanggup makanya kita membuat sebuah aturan keras banyak pengembang banyak pengembang gak suka dengan saya kenapa dulu sekolah rumah sakit swasta kalau dijual boleh jadi mal jadi hotel sekarang gak bisa saya kunci kalau rumah sakit jual jadi rumah sakit sekolah jual jadi sekolah gak sanggup orang kalau gak sanggup kami yang beri nah sehingga pembagian guru nanti akan jadi baik sama KPNS soal guru ngajar jam berapa segala macam kita harus ngatur kita masih lemah untuk sekolah inklusif nah saya butuh guru-guru yang punya hati ngajar itu hati ini bukan soal otak saja hati sama kita jadi penjabat juga kalau bukan karena hati suka layanin orang gak bisa ini kerjaan capek kalau dipikirin tapi sukacitanya melampaui ketika untung kenapa saya waktu perusahaan saya untung miliaran saya gak bisa bantu orang miskin gitu banyak sekarang orang paling kaya di dunia pun gak pernah memberikan bantuan 200 juta USD per tahun untuk sekolah tapi kami lakukan 2,6 triliun untuk AJP itu melampaui sukacita dan kita masih untung nah ini yang saya butuhkan modal bapak ibu sudah ada hati yang mau melayani sudah ada tinggal sekarang kita bikin sistem ada juga yang malas diantara bapak ibu bisa juga ada oknum dimana-mana ada kok nah sistem yang saya bikin nanti yang gak benar tersingkir secara otomatis pasti tersingkir saya gak pernah kenal teman gak pernah kenal kerabat atau siapapun gak beres udah out aja gak ada urusan yang penting sekolah negeri boleh membantu guru negeri boleh membantu swasta dan tidak boleh ada diskriminasi jadi saya juga tidak mau ada diskriminasi kita gak boleh Sarah juga di dalam pendidikan karena anak gak boleh dididik dengan Sarah ini banyak seorang yang ngajarin apa-apa mbak mbak Suki itu kenapa kafir disebutin dong ada yang ngajarin begitu ini guru yang ngajarin apa gak rusak negeri ini kalau udah otaknya seperti itu nah kami akan sangat keras begitu tidak sesuai ideologi Pandasila tahu aja anda mau agama apapun itu urusan anda dengan Tuhan kita gak ada jadi gini kita lagi siapkan yang namanya honor semua udah pelaku MP pun naik bus gak bayar nah sekarang yang saya pengen bapak ibu saya titipkan kadang-kadang murid-murid kita itu ada yang pendengaran gak baik jangan marah-marah ada penelihatan gak baik kalau dia gak mampu kami di balai kota terbuka untuk bantu dia pasang alat sampai kacamata jadi bapak ibu harus laporkan kepada kami termasuk anak-anak didik bapak ibu kalau dikunjungin mungkin bapak ibu juga karena gajinya gak mana dapat mungkin atap rumahnya juga mau hancur gimana mau belajar gitu karena rumahnya jelek ini pun saya minta laporkan pada kami kita pun akan lakukan bedah rumah bedah atap itu kita akan berpahap bereskan nah sembako sangat berpahap kita bereskan jadi guru-guru honor semua bisa beli dengan harga distributor kita akan bangun pasar grosir pasar jaya saya lagi suruh pasang mesin untuk bisa nyimpen cabai sampai nama bawang selama 6 bulan supaya gak rusak harganya bisa kita paham nah daging beras semua sudah mulai jalan nah yang penting sekarang bapak ibu nanti kita saya saya kan gini kita jadi gak jadi gubernur ini urusan Tuhan walaupun kita berusaha ya kalau kata orang Islam kalau deman jadah wajadah kalau usaha sungguh-sungguh pasti berhasil ya tapi semua kan urusan Tuhan kalau seandainya Tuhan izinkan tidak jadi pun saya bilang jadi kita kan ikuti bukan tidak semangat ini jadi kita berusaha tapi juga selalu saya selalu berdoa seperti itu saya selalu berdoa kalau Tuhan pengen saya jadi pejabat saya akan kerjakan semaksimal saya kalau tidak Tuhan pilih saya pun saya pun bersyukur ini kerjaan juga gak gampang pagi sampai malam kerjanya tiap hari mesti bangun setengah lima layanin orang sampai malam sama kesenangannya bisa ngolong orang banyak saja bukan uang itu saja yang buat saya bertahan makanya saya apapun saya mau cerita ini supaya Bapak Ibu gak usah khawatir sampai Oktober 2017 kok masa saya jama tadi kita setelah menyiapkan semua sistem dengan baik makanya tinggal guru-guru sekolah saja masih kacau balong negeri kok pemborongnya banyak yang lakal ada UPS yang 6 miliar ada beri ESMS 5 miliar bersekolah memang gila aja kita jadi saya di dalam pun sedang melawan dinas pendidikan kami tidak semua baik banyak yang berhensi kita ampun ke para sekolah juga guru juga ini semua butuh waktu untuk disingkirkan makanya saya minta Bapak Ibu jaga hati kita secara bertahap akan menyelesaikan ini ya saya mesti jalan mohon maaf kalau mau foto di balai kota itu begitu saya aktif setengah 8 saya datang orang foto bisa ya jadi gak usah saya ada acara lagi soalnya ya yang penting kita selesaikan semaksimal mungkin saya bantu saya kerjakan ini sejak komisi 2 DPR RI ketika saya tidak berpikir saya akan jadi seorang gubernur di Jakarta saya waktu itu hanya berpikir ini urusan apa mas saya guru honor bangka melitung juga bukan pilih saya juga bukan tapi saya disumpah sebagai anggota komisi 2 DPR RI tentu semua orang datang mau dari Jawa mau dari mana pun datang saya urusin ini kadang-kadang mohon maaf juga belum makan pun pas saya beli makanan sebetulnya tapi saya juga saya gak pernah kepikir saya jadi gubernur dulu ingat gak saya marah-marahin Pak Prianto gara-gara guru bantu saya panggil gubernur DKI waktu itu Pak Sojimbo ke komisi 2 eh dia gak datang yang datangnya Pak Prianto saya marah-marahin semua termasuk ibu ibu Budi Hastuti BKD sekarang dia bagian Diklat saya marah-marahin dia sampai mereka ngamuk sama saya saya pun gak kekinya luar biasa masa udah didatang ngangkat guru bantu apa sih susahnya duit ada gak guru butuh bayang aja saya bilang gak mau dia wah saya kekinya luar biasa tapi saya gak berpikir aku jadi gubernur mungkin waktu itu saya gak tahu benar apa enggak jangan guru-guru bantu yang menonton di mimbar mungkin dalam hatinya doa aduh kalau orang jadi gubernur DKI mungkin enak mungkin itu doanya saya kira mungkin itu doanya gitu guru bantu kan nonton dari atas saya itu gak kepikir jadi gubernur DKI saya cuma di gubernur kurang ngajar kemarin mungkin yang di atas doka di dengerin Tuhan aku jadi gubernur ya sudah kalau memang begitu kita akan selesaikan semaksimal kami ya itu ya terima kasih semua acara selanjutnya Tauzia namun sebelumnya acara selanjutnya ada makan jangan pergi sebagian ini Gus Nurin ini ini koko saya ini ada darah cinanya juga terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang kita berdoa kepada Tuhannya Ibrahim Tuhannya Isra Tuhannya Yaakmur Ismail Tuhannya Nabiullah Isra Daud Suleiman Tuhannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koko bareng-bareng Ya Allah yang islam ikuti amini saya bareng-bareng yang gak islam juga gak apa-apa kok Tuhannya sama kita berdoa untuk Yahweh untuk Allah untuk Ilah Allah Alhamdulillah ini jadikan gubernur saja kalau bisa seumur hidup karena kalau tidak seumur hidup nanti malah presiden dia malah jadi presiden dia jadi gubernurnya saja Ya Allah Rabbana Adina Fidunya Hassanah Wa fil akhirati Hassanah Tawakina Adabana Ya Allah kau lihat bahwa adikmu Ahok bahasa Arabnya Ahok itu adalah teman dan namanya adalah Basuki itu adalah kejayaan cahaya adalah Nur Purnama adalah Mufin jadi kalau bahasa Arabnya adalah Ahok Nuril Mufin oleh sebab itu Ya Allah tidak terlalu panjang doa saya biarlah adikmu ini menjadi wakilmu untuk menjadi bapaknya orang Indonesia Wabil Kusus BKI Jakarta apapun agamanya apapun suku bangsanya kalau ada salahnya maka saya mohon berdoa dengan doanya Nabi Allah Adam Amin Maka hilangkan balaknya hilangkan penyakitnya dengan menggunakan doanya sayyid 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 yunus la ilah ilah anta subhan naga ini kutu bin Allah amin tapi selamatkan lah sebagaimana askabun kafi yang tidurkan tidurkan 300 tahun tidurkan di pegunungan Ephesus dan 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 bangkitkan pada jaman kaisar teudurus itu dengan doanya Maka dengan tawasul pandangan cinta, pandangan kasih ini, pandangan-pandangan kebahagiaan ini, tetapkanlah dia sebagai gubernur saja. Jangan kau jadikan presiden, ya Allah. Cukup jadi gubernur seumur hidup saja. Amin. Saya ini dalam Muhammadin, wa rahmih wa sallim, walhamdulillahirrohbilalamin. Amin. Bapak ibu yang masih, oh yang sudah keluar, masuk lagi. Nyanyi, nyanyi. Acaranya masih panjang. Rumah kita. Yang di luar, harap masuk kembali ya. Yang di luar, kita akan tausia bersama-bersama Gus Nuril. Harap segera masuk kembali Bapak ibu guru yang sudah keluar, karena kita akan bertausia bersama. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmatan, anugerah yang kuasa, semuanya are this. Bu, aku mau bisa masuk kembali, kita masih ada acara.